Back to GD Review, sebelumnya kita udah bahas mengenai ROG Zephyrus 15, dan sekarang ini adalah ASUS ProArt StudioBook Pro X Y730. Laptop pertama dengan prosesor Intel Xeon. Bagi kalian yang belum tahu, Intel Xeon ini adalah prosesor yang memang didesain untuk workspace, di mana kebutuhan performanya sangat tinggi dan dengan kemungkinan error yang sangat kecil. Dan ASUS menyematkannya dalam sebuah laptop, demi memenuhi kebutuhan para profesional yang membutuhkan performa sangat tinggi dan stabil. Nggak sampai di situ aja, sektor grafis dari laptop ini juga ditenagai oleh NVIDIA Quadro RTX 5000, di mana memang performanya sangat dikhususkan untuk perhitungan 3D space yang sangat detail dan akurat. Not to mention, Quadro RTX 5000 ini juga dilengkapi dengan RT-Cores, yang memungkinkan para creators melakukan ray tracing pada 3D model secara real-time. Fitur lain yang menonjol dari StudioBook Pro X ini adalah screenpad-nya. Bisa kita lihat, di sini screenpad-nya berfungsi sebagai semacam shortcut atau fitur tambahan yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah handwriting, di mana kita bisa menulis dengan jari kita, kita juga bisa membubuhkan tanda tangan. Ada juga quickie, yang di mana kita bisa memanggil komando, control, paste, dan lain-lain. Dan bahkan kita juga bisa membuka program di screenpad yang kecil ini. Misalnya saat kita buka Spotify, Spotify-nya bisa terbuka di sini dan kita juga bisa mengaturnya agar bisa terbuka di layar utamanya. Keunggulan lain yang ditawarkan oleh StudioBook Pro X ini adalah tingkat akurasi warna yang ditampilkan oleh layarnya. Yang di mana Asus Claim sudah DCI-P3 97% dan Delta-E kurang dari 1,5, Pantone Validated. Yang berarti, layar dari StudioBook Pro Art ini dapat menampilkan warna yang sangat akurat dan presisi, layaknya sebuah workstation untuk industri animasi atau perfilman. Untuk panel layarnya sendiri sudah menggunakan IPS dengan resolusi WUXGA atau setara dengan 1980 x 1200 pixel dengan aspek rasio 16 banding 10, agar tampilan menjadi lebih besar dan lebih banyak ruang untuk bekerja. Layarnya juga bisa kita buka sampai 180 derajat, agar memudahkan kita pada saat ingin mempersentasikan hasil kerja ke rekan satu meja kita. Pro Art StudioBook Pro X ini juga dibekali 64 GB ECC Memory, di mana semua data yang disimpan oleh RAM sangat minim resiko korab atau kerusakan, sehingga membuat laptop ini sangat stabil dan dapat diandalkan. Dan untuk storage, dibekali dengan 1 TB SSD yang udah PCI Express 3.0 dan masih bisa diekspansi sampai dengan 4 TB. Untuk kelengkapan I.O-nya lengkap banget, terdapat 2 USB 3.1 Type-C Gen 2 with Thunderbolt support, 3 USB 3.1 Type-A Gen 2, port RJ45 untuk Ethernet, audio-in combo jack, HDMI 2.0, dan smart card reader. Tidak lupa juga, build quality dari StudioBook Pro X ini sudah lulus sertifikasi military grade, yang tentunya membuat laptop ini sangat durable dalam berbagai kondisi pemakaian. Berikut adalah beberapa hasil benchmark dari StudioBook Pro X. harga yang ASUS berikan untuk workstation yang ke hari ini adalah Rp88 juta, dengan 3 tahun garansi global. Kesimpulan dari kami adalah, ProArt StudioBook Pro X ini merupakan sebuah laptop yang betul-betul reliable, presisi, serta dapat memberikan performa ekstrim dan stabil. Jadi bagi kalian para profesional seperti arsitek, 3D artist, IT analyst, scientist, dan sebagainya, laptop ini sangat cocok untuk dijadikan workstation pribadi Anda. Ya, sekian pembahasan singkat dari ASUS ProArt StudioBook Pro X. Tapi yang jelas memang, si ProArt ini dan, si Zephyrus Duo, ini adalah memang dua laptop, yang benar-benar high-end dari ASUS, yang memang kedua laptop ini memiliki pangsa pasar yang berbeda. Kalau si ProArt StudioBook Pro X ini ditujukan bagi profesional seperti arsitek, 3D artist, animator, dan lain-lainnya. Sementara Zephyrus Duo ini ditujukan untuk gamer atau streamer, dan juga bisa juga content creator yang butuh dual display ya. Secondary display-nya ini, saya bilang juga sebagai dual display, karena memang sangat berfungsi sekali untuk multitasking-nya. So, make your choice. Itu saja pembahasan dari kami. Thank you for watching, dan thank you untuk ASUS Indonesia. And I'll see you in the next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!